Intro Halo salam jumpa pemirsa, apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia Senang sekali rasanya saya Nisha Naila Dapat kembali hadir menjumpai anda tentunya dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai Pemirsa Dama TV di kesempatan kali ini Ngobras membahas tema yaitu Peran pemuda masa kini dalam membangkitkan jiwa nasionalis Peran pemuda sangat sering dikaitkan dengan kemajuan suatu bangsa Bahkan di Indonesia peran pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sudah tidak dirakukan lagi Dalam episode kali ini Ngobras membahas tema yaitu Pemeran pemuda masa kini dalam membangkitkan jiwa nasionalis Dan sudah hadir di studio Dama TV Langsung saja saya siapa Beliau ini adalah Widiana Andika Adikrisna yang merupakan seorang influencer Kemudian Duta Damai Provinsi Jawa Timur Dan juga Duta Peduli Kesehatan Jiwa Nah ini cocok sekali pembahasan kita ya pemirsa Yaitu peran pemuda masa kini dalam membangkitkan jiwa nasionalis Bagaimana peran dan juga kontribusinya Langsung saja Selamat malam Selamat malam Apa kabar ini? Alhamdulillah kabar baik Kabar baik ya Terima kasih sudah berkenan hadir di Sudara Mata TV Ini temanya luar biasa sekali Jadi kami mengundang Mas Dika ya Ini saya bisa Bisa dipanggil Dika aja Mas Dika atau Kak Dika atau Bapak Dika Kalau Bapak kayaknya terlalu jauh ya Oh belum Bapak ya Ya udah Mas aja ya Mas Dika ya Ya Mas Dika langsung saja kita bahas ya Untuk tema kita pada malam hari ini Yaitu peran pemuda masa kini Dalam membangkitkan jiwa nasionalis Karena pada hari Senin ini Pada tanggal 20 Mei 2024 Indonesia merayakan ya Yang namanya hari kebangkitan nasional Begitu ya Nah di episode kali ini cocok sekali nih Saya mengundang Mas Dika untuk hadir di Sudara Mata TV Ya Mas sebelumnya saya mau tanya Tentang apa peran pemuda khususnya di masa kini Ya sekarang itu kan sudah masa perubahan ya Jadi beda dengan zaman-zaman dahulu Nah Mas Dika ini kan sesuai anak muda ya Mas Dika muda ya Mas ya Mas masih muda Nah ini peran pemuda masa kini itu Seperti apa Mas Dika? Kalau membahas tentang anak muda masa kini Perannya itu sebenarnya ada banyak banget ya Jadi anak muda saat ini itu jadi tolak ukur ya Karena kita udah ada yang namanya bonus demografi gitu kan Nanti di 2045 kita akan jadi generasi emas Jadi generasi emas ini yang akan memimpin Indonesia adalah Anak-anak muda saat ini Jadi kalau ditanyain peran pemuda saat ini Udah kelihatan banget gitu ya Dari teman-teman yang mulai dari bisnis UMKM Kecil kemudian menengah ke atas juga ada Kemudian anak-anak muda sekarang tertarik dengan dunia fashion juga banyak kan Kemudian juga tertarik dengan dunia apa namanya Kesenian dan lain sebagainya Teater kemudian sampai mereka berperan di industri perfilman dan lain sebagainya Udah kita lihat banget gitu loh Anak-anak muda zaman sekarang Jadi apa ya bisa dibilang Kalau dulu anak mudanya mungkin pekerjaannya hanya industrialisasi banget gitu kan Tapi sekarang ini lebih luas banget Bahkan di dunia pertelevisian, multimedia dan sekarang banyak banget anak mudanya Jadi kalau ditanya peran pemuda Ya di segala aspek Teman-teman anak-anak muda ini udah berada di situ semua Mas Dika ini kan juga seorang influencer ya Pasti ini juga memiliki peran ya Terutama saya lihat kalau di dunia ini sangat aktif sekali Berkegiatan begitu Nah salah satunya perannya seperti itu ya mas Dika ya Nah salah satu peran anak muda juga sebagai influence ke teman-teman sekalian ya Bukan hanya untuk followernya juga Tapi juga untuk masyarakat luas Mungkin video kita secara media sosial Bukan hanya ada di Indonesia Tapi bisa sampai ke luar negeri gitu ya Jadi mulai dari Dika kan hobi jalan-jalan nih ceritanya Jadi suka ambil footage-footage seperti air terjun Atau mungkin cafe yang ikonik banget di Indonesia Nah itu Dika up dan ternyata yang suka banyak gitu Jadi selain kita menginformasikan kepada masyarakat Kalau di sini itu ada bisnis ini atau ada pariwisata ini Di situ kan juga ada daya tarik kemudian masyarakat untuk datang ke sana Bukan hanya masyarakat tapi juga warga asing juga tertarik untuk datang Oke nah itu kontribusi positif ya Kontribusi positif pasti Jadi peran pemuda masa gini itu menonjolkan sisi-sisi positif yang ada di Indonesia Salah satunya adalah melalui tadi ya jalan-jalan hobi jalan-jalan Kemudian di output di Instagram Wah luar biasa sekali ini Nah ini kan tentunya Indonesia kan sudah merdeka ya mas ya Apa saja peran generasi muda dalam memperjuangkan kemerdekaan Karena sudah beda ini ya Kalau dulu mungkin pahlawan kita ini luar biasa sekali ya Memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Kalau sekarang ini bagaimana peran pemuda seharusnya Dalam mengisi ya atau mempertahankan kemerdekaan itu sendiri Oke kalau peran pemuda di masa kemerdekaan saat ini Kalau dulu kan mungkin lawannya cuma satu guys Gitu ya Ya memang memang guys aja ya Lawannya itu cuma satu guys Karena kita melawan para penjajah gitu ya Yang merebut harta kekayaan Indonesia Sedangkan di sini itu kita sudah benar-benar merdeka Harta kita sudah banyak gitu ya Sebenarnya kalau bisa dibilang Indonesia itu kaya banget Iya betul Jadi yang kita lakuin adalah bagaimana kita memahami Kemudian kita mulai mencintai Dan kemudian kita juga menerapkannya sehari-hari Seperti salah satu contohnya adalah Apa yang Dika pakai sekarang ini Yang Dika pakai sekarang ini adalah tenun dari NTT Dan pastinya ternyata negara kita itu dari setiap wilayah Itu kan ada motif kain-kain yang banyak gitu ya Dan itu adalah sebuah kekayaan Iya ya ya Jadi peran pemuda saat ini Ya dari segala aspek Mau kamu memahami ada perbedaan ini dan lain sebagainya Kain dan lain sebagainya Kamu pakai setiap hari guys Itu bakalan memperlihatkan bahwa Indonesia itu kaya Dari sini kita menyatakan bahwa Indonesia itu merdeka loh Iya Harta kita banyak dan kemudian kita rakyatnya mencintai Dan kita menikmati semua yang ada di Indonesia Setuju sekali ya bahwa mengisi kemerdekaan itu harus mencintai ya Mencintai apa yang ada di Indonesia Salah satunya adalah penggunaan ini ya pada saat ini kain tenun ya Seperti itu ya Jadi siapa lagi yang mencintai Indonesia Kalau bukan warganya sendiri Seperti itu ya Oke kemudian selama ini sejauh ini Mas Dika ini mengisi kemerdekaan Sebagai pemuda itu melalui apa saja Mas kegiatan-kegiatannya Kalau pergerakan tentang pribadi Dika sendiri ya Jadi Dika sering mengisi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan toleransi Utamanya Dika membahas tentang kebinekaan Jadi di Indonesia itu kan ada beragam banget Mulai dari yang Dika sebutin tadi pakaian Apalagi fisiknya Kemudian juga ada yang apa namanya makanannya dan lain sebagainya kuliner Nah disini itu Dika bukan hanya untuk mempromosikan itu Tapi juga Dika mengenalkan seperti ke depan teman-teman Kegiatan apapun kalau bisa sih Dika selalu menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan Indonesia Seperti itu juga Kalau saya lihat Mas Dika ini juga aktif ya Jadi orangnya aktif tulus begitu ya Saya lihat itu Jadi kontribusinya itu betul-betul nyata Pemirsa Domo TV Jadi ini sosok inspiratif sekali ya Jadi bisa dicontoh lah apa yang sudah dilakukan oleh Mas Dika ini ya Pemirsa ya Oke Mas Dika selanjutnya apa peran pemuda dalam mendorong kebangkitan nasional Karena pada tanggal 20 Mei ini kan memperingati hari kebangkitan nasional Nah apa peran pemuda untuk mendorong hal itu Karena kita sudah betul-betul memak deka loh Mas Dika ya Itu bagaimana apa perannya yang harus dilakukan pemuda tentunya Perannya kalau dulu nih teman-teman mungkin 20 Mei itu berdiri atau dibangkitkan Karena adanya organisasi besar Budi Utomo ya Iya betul Jadi kalau saat ini kita adalah bisa dibilang generasi penerusnya Budi Utomo Iya Jadi hal-hal mengenai tentang apa namanya kemerdekaan dan lain sebagainya perjuangan Harus kita teruskan Ada beberapa hal contoh di mana kita bisa meneruskan itu Dengan cara seperti kita memahami bahwa Indonesia itu luas Bahwa Indonesia itu beragam Bahwa Indonesia itu apa kaya Kemudian kita sebagai warga negara juga punya hak dan juga tanggung jawab Iya Tanggung jawab-tanggung jawab seperti contohnya pemilu kemarin Kita memilih dan lain sebagainya Kemudian dari kesadaran bahwa kita mencintai timnas meskipun apapun yang terjadi gitu ya Jadi disini itu ada rasa mencintai kemudian ada tanggung jawab bahwa kita warga negara Dan ya kita lahir hidup kemudian juga nanti meninggal di Indonesia gitu ya Jadi banyak banget yang bisa kita lakuin salah satunya dengan cara kita menaati peraturan yang sudah berlaku pastinya ini Kita hidup di Indonesia bukan hanya untuk kita sendiri gitu Kemudian juga memahami tentang toleransi atau perbedaan Itu yang paling penting itu ya Karena banyak banget di Kota Malang sendiri ini berakan banget ya Iya betul Seperti contohnya teman-teman yang menemukan pendidikan dari wilayah lain dan lain sebagainya Justru kalau bagi Dika ini adalah sebuah cara atau ilmu baru bagaimana berinteraksi dengan teman-teman yang dari luar daerah Jadi bahasanya seperti apa, bisa memahami Jadi perbedaan itu bukan suatu masalah ya Jadi bukan hanya bangkit di saat budi utama aja Tapi saat ini setiap hari kita juga perlu bangkit untuk kemudian menyatakan bahwa kita hidup di Indonesia nih Kita udah kaya dari awalnya gitu ya Oke, kaya gitu ya Kita akan bahas lagi ya Mas Dika ya setelah yang satu ini tetap dalam program acara Ngobres Ngobrol Santai Masih di dalam program acara Ngobres Ngobrol Santai bersama saya Nisha Nailah dan tentunya Mas Dika Ya Mas Dika kita lanjutkan lagi ya perbincangan kita ya Sesuai tema kita pada malam hari ini pemirsa yaitu Peran pemuda masa kini dalam membangkitkan jiwa nasionalis Kalau bicara tentang jiwa nasionalis kita harus semangat ya Mas Dika ya Merdeka! Merdeka! Ya Mas Dika kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya ya pada kesempatan kali ini yaitu Peran pemuda dalam mendorong kebangkitan nasional Tadi sudah banyak dibahas tentang bahwa Indonesia ini memang kaya ya Jadi membangkitkan nasionalis itu bukan hanya pada saat organisasi budi utama saja gitu ya Tapi pada masa kini Indonesia terutama pemudanya ini harus juga bangkit ya Bangkit disini maksudnya seperti apa sih Mas Dika? Apa bangkit dari rasa malas, bangkit dari keterpurukan, atau bangkit yang seperti apa maksud Mas Dika dalam menjalankan peran pemuda itu sendiri? Bangkit disini itu berarti kita paham Paham kondisi ya kalau dari kacamata Dika sendiri Kita paham dan peka akan kondisi saat ini itu seperti apa yang terjadi gitu ya Jadi disini apakah cocok dengan apa yang terjadi, apa yang seharusnya berjalan di Indonesia Contohnya beberapa mungkin kita memiliki banyak sekali contoh aktivis Dimana sekarang suara-suara terdengar untuk melakukan perbaikan di negara ini Dan itu memang salah satu hal yang cocok di Indonesia karena kita adalah negara demokratis Jadi teman-teman influence pun gak apa-apa untuk mengungkapkan apa yang perlu diungkapkan Atau mungkin teman-teman yang di luar sana takut dengan haters dan lain sebagainya Itu kan pasti ada Tapi selama itu untuk kebaikan untuk bangsa ini, why not gitu ya Itu yang dilakukan juga pemuda zaman dulu kan Seperti Budi Utama dan lain sebagainya Mereka mengutamakan bahwa kemanusiaan itu penting banget ada di Indonesia Dan percaya gak percaya di Indonesia, saya rasa Indonesia adalah negara yang sangat-sangat humanis Dibandingkan negara-negara lain yang ada di luar sana Pasti, pasti itu Jadi disini benar-benar nyawa aja dihargai Iya betul, ada hak asasi manusia kan Manusia sangat-sangat dijaga disini Kemudian keberagaman juga kita angkat terus, toleransi juga kita jaga terus Jadi kalau bisa dibilang negara yang paling damai ya sebenarnya Indonesia Gitu ya Meskipun ada polemik negatif dan juga positif Ada pro dan kontranya itu pasti ada Karena Indonesia ini juga banyak suku, agama Jadi perbedaan itu sendiri Perbedaan dan pro dan kontra kan juga bahan kita untuk memperbaiki diri terus kan Gitu dan kemudian juga Eh ternyata kita juga bisa menilai hal negatif dan juga positif ini terjadi Jadi baiknya seperti apa Seperti itu Ya mas, kalau di zaman sekarang itu kan kita mengenal ada istilah generasi milenial Ada juga gen Z atau generasi Z ya Mungkin ada generasi-generasi lain ya setelah itu ya mas ya Nah tentunya ada perbedaan ya mas ya antara generasi milenial dan juga generasi Z dibandingkan generasi-generasi sebelumnya Seperti itu Nah ini perbedaannya apa sih mas yang bisa di share kepada pemirsa Damal TV ini seperti apa Terkait tema kita pada malam hari ini yaitu peran pemuda masa kini dalam membangkitkan jiwa nasionali Silahkan mas Dika Oke kalau mengenai perbedaan generasi pastinya di setiap generasi di Indonesia itu berbeda-beda ya Jadi contohnya aja sekarang itu Gen Z dan juga generasi milenial Pastinya perannya juga beda sekali Iya Mungkin pada saat zaman dulu di Indonesia itu ada generasi kolonial di mana mereka itu ikut kakek nenek kita nih ceritanya ikut berjuang untuk melawan penjajah dan lain sebagainya Jadi mereka menggunakan kekuatan mereka kalau bisa dibilang terkenalnya apa ya people power ya People power untuk masa gitu untuk apa namanya menyerang penjajah dan akhirnya kita merdeka gitu ya Kemudian juga di generasi berikutnya setelah itu kakek nenek kita menyerahkan ke generasi baby boomer Dan itu adalah bapak ibu kita yang mereka perannya di Indonesia adalah sebagai mengikuti negara-negara setelah merdeka itu membangun negara seperti apa sih gitu Jadi mengikuti negara-negara industri seperti itu Jadi mereka benar-benar mengikuti perannya entah itu jadi karyawan ada yang jadi pegawai bank ada yang jadi petani dan lain sebagainya Dan disini mereka adalah generasi yang membangun gini ya Sedangkan generasi milia sendiri kemudian ketemu dengan yang namanya teknologi Nah teknologi ini tugas kami selain untuk menjaga industrialisasi yang sudah berjalan Tentu di Indonesia ini kita juga berperan untuk menyebarluaskan itu Mulai paham dengan adanya toleransi dan kita berkehidupan mineka tunggal ikas bahkan secara meluas gitu ya Mungkin kalau dulu industrial mungkin lebih ke provinsi kelas-kelas seperti apa kota dan lain sebagainya membangun banget seperti itu Tapi ini lebih luas lagi Jadi justru lebih luas lebih kita lebih memahami dan kemudian mencintai Indonesia Nah hebatnya di Gen Z ini mungkin Gen Z ini lebih ke ini ya saat ini masih kuliah ya Iya ya ada sekolah juga Jadi ada sekolah ada juga kuliah Nah Gen Z ini justru Dika itu merasa mereka sudah mulai muncul Salah satunya dengan cara mereka salah satu teman Dika itu yang mengenalkan berkain Jadi bukan kalau biasanya kita nih Kita berkain itu kita gunain waktu acara-acara tertentu seperti kebangan dan lain sebagainya Sedangkan teman-teman Gen Z ini mulai mengenalkan bahwa mereka mencintai Indonesia Bahwa Indonesia ini sudah merdeka dengan punya kekayaan itu dengan menggunakan kain ini Jadi mereka gunakan sehari-hari kemudian mereka padu padankan dan itu keren banget gitu ya Jadi Gen Z ini juga perannya ada untuk mencintai dan juga membangun negeri juga Jadi ini bisa dikatakan inspiratif juga ya Gen Z ya Inspiratif banget Jadi ini butuh kesadaran tentunya ya masnya untuk bangkit dari semua Betul sekali Apalagi kan kalau generasi millennial mungkin kita masih mengenali awal-awal baru teknologi kan Jadi kita masih mempelajari sistem tekniknya seperti apa sedangkan Gen Z ini sudah menerima Jadi mereka apa-apa pun muda jadi sekarang tinggal mereka untuk menjalankan juga easy gitu ya Betul Mengenalkan dan lain sebagainya itu sebenarnya easy banget buat mereka Easy gitu Jadi ini peran generasi muda, peran pemuda masa gini ini sangat berpengaruh sekali ya Dalam membangkitkan jiwa nasionalis gitu ya Karena kalau kita bicara tentang nasionalis ini kita bicara juga tentang kebinekaan ya Bineka tunggal, ika gitu ya Jadi berbeda-beda tetapi tetap satu jua Betul, betul sekali Selanjutnya Mas Tika, tadi Mas Tika juga menyinggung tentang era digital ya Nah kalau di era digital masa gini bagaimana peran pemuda Mas Tika Utama untuk generasi millennial dan juga generasi Z ini Wah kalau membahas tentang era digital nih teman-teman dan juga pemirsa Dama TV itu Sangat luas sekali ya tentunya karena di era digital ini Bahkan video yang kita buat di Malang di tempatnya atau di Indonesia Itu bisa sampai kemana-mana gitu ya Dengan kekuatan seperti itu kita kan orang bisa melihat apa yang terjadi di Indonesia Ada mungkin negatifnya kita kalau membuat video kurang apa baik itu ikut nyebar juga Itu kan juga jadi penilaian negara lain gitu kan ya Tapi dengan adanya positifnya dengan adanya digital ini Kita bisa memperkenalkan Indonesia lebih luas lagi Mencintai Indonesia lebih dalam lagi Karena kita bisa tahu apa yang terjadi di Nusa Tenggara Barat Apa yang terjadi di Sulawesi Ada keindahan apa di Papua Ada kekayaan apa di sana dan sebagainya Ada rasa salah satu video yang sempat Dika lihat tadi sebelum berangkat Itu ada anak pedalaman di Kalimantan ya Mereka anak-anak hutan gitu ya Ternyata di sana itu masih ada gitu ya Tapi mereka ada kemauan untuk ikut belajar di sekolah Jadi akhirnya ada salah satu guru yang tergerak mendirikan sekolah Rimba Nah disini kan bagi Dika di Jawa Timur ini merasa bahwa ini adalah sesuatu yang menggerakkan Bahkan mungkin Dika sendiri kalau semua ada kesiapan juga mau berangkat ke sana gitu Ya baik Mas Dika kita lanjutkan lagi ya Contohnya setelah yang satu ini tetap dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai Bersama Saini Shanayla dan Mas Dika Ya kita membahas tentang peran pemuda masa kini dalam membangkitkan jiwa nasionalis ini begitu luar biasa Ketika kita sadar bahwa kita menjadi pemuda Indonesia tentunya kita harus bisa membangkitkan diri kita terlebih dahulu ya Mas Dika ya Betul Ya sebelum membangkitkan orang lain atau membangkitkan jiwa nasionalis tentunya kita harus membangkitkan diri kita terlebih dahulu Bagaimana koreksi diri kita gitu ya Betul sekali Kita sendiri ini apakah sudah bisa bangkit kah dalam menghadapi realita kehidupan gitu Mas Dika Kadang-kadang pemuda-pemuda ini kan juga ada rasa mudinya gitu loh Mas Dika Ada mudinya gitu Kadang-kadang mau berangkat kerja gitu atau mungkin kuliah gitu ya ada rasa malas Nah ini caranya untuk musuh-musuh diri sendiri adalah diri kita sebetulnya ya Betul Nah bagaimana kita membangkitkan diri sendiri ya itu tadi Bagaimana caranya ya itu menghindari rasa malas kemudian kita semangat bekerja gitu ya memiliki tanggung jawab dan lain sebagainya Nah sosok inspiratif seperti Mas Dika dan lain sebagainya pemuda-pemuda yang ada di Indonesia khususnya di Malang Raya ini juga sebagai motivasi begitu ya Tadi Mas Dika sudah menjelaskan bahwa peran pemuda di pedalaman Nanti saya mendengar ada juga sekolah rimba Sekolah rimba Itu bagaimana sekolah rimba tadi Mas Kebetulan di Kalimantan itu ada yang namanya sekolah rimba itu karena ternyata ada suku pedalaman yang mereka yang belum mengenal baca tulis ya Jadi awalnya itu Dika lihat cerita itu gitu ya Cerita itu adalah ketika ada di sebuah video yang menceritakan bahwa ada sekolah sebenarnya sudah ada sekolah Jadi kita nggak perlu menyalahkan cerita ya Sudah ada sekolah Tapi ternyata kita tidak tahu bahwa di dalam hutan itu masih ada kehidupan masyarakat yang ada di dalam sana Nah disitu otomatis kalau ada keramaian teman-teman sekolah, anak kecil-kecil sekolah Ada daya tarik anak-anak rimba itu tadi untuk melihat gitu kan Dari situ ada guru yang langsung peka dan kemudian mengikuti mereka Ternyata mereka adalah ada suku pedalaman yang di sana yang kebetulan belum tersentuh akses apapun gitu ya Entah mereka tidak menerima atau bagaimana gitu kan Sebenarnya bukan hanya di Kalimantan tapi di banyak tempat sebenarnya ada Bahkan di Malang sendiri bisa dibilang ada tempat-tempat yang mungkin terpelosok gitu ya Dan butuh raihan tangan kita gitu ya Justru yang di Kalimantan ini akhirnya si pembuat video ini kemudian men-sharekan video itu Otomatis ini membuat Dika sendiri aja merasa bahwa wah keren nih gitu ya Ternyata di negara kita ini ada yang seperti itu Dan tentu tidak perlu dihujat bahwa mereka tidak sekolah dan lain sebagainya Jangan dihujat ya harusnya kita ini bantu ya Justru itu ada apa ya sangking beragamnya negeri kita Sampai kita itu luas banget dan gak semuanya dapat akses Jadi justru peran kita anak-anak muda yang mungkin ada rasa peka dan ingin berangkat ke sana Iya setuju sekali Bapak Kemajuan bangsa ini bukan tugas pemerintah saja ya Mas Dika Tapi ada kesadaran dalam diri pemuda itu sendiri bagaimana semangat kemudian bisa membantu orang-orang gitu ya Sebaik-baiknya orang kan bermanfaat bagi orang lain gitu Bermanfaat bagi orang lain Oke dan salah satunya adalah peran pemuda masa gini Melalui teknologi ya era digital ya Kita bisa mengaput sesuatu yang positif Harusnya gitu ya Mas ya Apa yang kita aput itu harusnya yang positif-positif saja ya Mas Dika ya Jangan negatif gitu Mungkin gak apa-apa ya kalau negatif ya Mas Dika Tapi sebagai manusia harus bisa mengfilter gitu ya Boleh-boleh update status galau Boleh Boleh ya Boleh Cuma jangan terlalu banyak Lebih banyak apa ya Rusia Mas Dika Lebih banyak hal-hal positif Seperti contohnya kita jalan-jalan Mengenalkan dan lain sebagainya Atau mungkin aktivitas kita kehidupan sehari-hari seperti apa Sedangkan kalau semua teman-teman memang Emang bawaannya melankolis gitu ya Atau selalu update yang sedih-sedih dan lain sebagainya Mungkin ada kelas sendiri Dimana mungkin cocok untuk mereka Untuk tetap berbagi dengan perasaan mereka dan lain sebagainya Tanpa kita judge atau menghagimi ya Betul Karena karakteristik kan tentunya memiliki beda-beda Beda-beda dan Indonesia itu toleran banget sih sebenernya Semoga melalui talk show kita pada malam hari ini Bisa mendongkrat jiwa nasionalis ya Dan juga bisa memberikan manfaat luar biasa Khususnya pemuda-pemuda di kota Malang ini Mas Dika ya Harus selalu bangkit harus nasionalis begitu ya Karena kita sudah negara bebas ya Bebas apa aja sih Iya betul Mau kita mau bersuara Mau kita mengpayakan apapun Mau kita berkain Dengan adanya kebebasan ini Yuk mari kita mungkin meningkatkan nilai-nilai Indonesiaisme gitu ya Mulai dari yang namanya keberagaman kita Toleransi kita Pergaulan kita Mungkin Jangan dibatasi dengan Hanya dengan orang-orang tertentu saja Baik Tapi kita juga perlu mengenali banyak hal Dan itu akan menjadi Ilmu baru bagi kita tentunya Gitu Luar biasa sekali Kemudian Mas Dika pertanyaan saya ini begini Bagaimana karakteristik pemuda di masa kini Apakah sudah mencerminkan sebagai pemuda yang nasionalis Menurut Mas Dika bagaimana Apakah Ini global ya Tidaknya di Malang ya Di Indonesia Menurut Mas Dika ini Karakteristik pemuda masa kini itu apa sudah mencerminkan begitu Mas Dika Saya rasa untuk pemuda saat ini itu Sudah-sudah bisa dibilang mencintai tanah air ya Oke sudah berarti ya Karena apa Karena ada satu hal yang viral di Indonesia aja Itu satu Indonesia sudah mulai bergemuruh gitu ya Oke betul Jadi sebenarnya entah itu viral negatif atau positif Tapi disini itu justru ada kepekaan bahwa masyarakat di Indonesia itu Ada daya aktifnya mereka Untuk mengkomentari itu Untuk mensupport itu Atau bahkan untuk menilai itu cocok atau enggak untuk dirinya Atau untuk kebudayaannya dan lain sebagainya Jadi keaktifan mereka untuk berkomentar Itu justru merasa bahwa Indonesia itu udah bangkit gitu loh Kalau menurut saya Berarti sudah mencerminkan ya Sudah mencerminkan Sudah mencerminkan sebagai pemuda yang nasionalis ya Berapa persen Mas Dika? Kalau bisa dibilang berapa persen sih Dika nggak bisa bilang 100% ya Karena mungkin ada Ada apa bisa dibilang Ada hal-hal di mana mungkin Teman-teman termasuk Dika sendiri Berpikir bahwa banyak evaluasi atau hal-hal yang perlu kita lakukan Kenapa saya kok bertanya Apakah pemuda di Indonesia ini sudah mencerminkan pemuda yang nasionalis begitu ya Karena kan begini Mas Ada budaya-budaya luar yang masuk begitu ya Nah itu tadi pertanyaan saya Apakah orang Indonesia khususnya pemuda sendiri ini sudah mencerminkan begitu ya Pemuda yang memiliki jiwa nasionalis di saat gempuran-gempuran Misalkan budaya-budaya lain sebut saja seperti K-pop dan lain sebagainya Saya juga ini sharing ya Saya juga suka K-pop Saya juga suka Drakor Bapak-papak Bapak-papak Saya juga suka Tapi benar-benar saya tidak nasionalis ya Saya tetap mencinta Indonesia Nah menurut Mas Dika apakah sudah pemuda Indonesia ini sudah mencerminkan jiwa nasionalis di era gempuran Banyaknya budaya-budaya asing yang masuk di Indonesia Jadi begini Teman-teman mungkin bisa dibilang pemirsa Kalau sudah ada budaya luar masuk ke Indonesia gitu ya Kita tidak bisa menjudgment semuanya budaya itu adalah budaya yang buruk Baik Jadi mungkin ada budaya K-pop itu tadi Drama dan lain sebagainya Untuk joget dan nari Indonesia juga punya kok Oke Nah tinggal mengkombin saja nih Oh iya Indonesianya seperti apa gitu kan ya Justru malah ada warga Indonesia yang jadi ini kan Yang jadi starnya di Korea Iya ada Mereka pun di Korea juga mengenalkan Indonesia Nah sekarang pertanyaannya ketika kita sudah mungkin suka dengan budaya atau tradisi di luar Indonesia Nah gimana sih cara mengkombin Karena kita ini orang Indonesia Justru kalau semua ini bisa dikombin Kamu akan jadi salah satu yang berbeda mungkin dan menciptakan hal yang baru Oke Nah gitu Kalau dari anak-anak milenial dan genesis seperti itu ya Kalau saya juga setuju ya Jadi tidak apa-apa ya Namanya budaya itu kan memang sudah masuk ke Indonesia Budaya lain itu kan sudah wajar ya Nah sudah ada memang dari sejak dulu begitu ya Tapi bagaimana kita sebagai pemuda itu menyikapinya Begitu tetap nasionalis gitu ya Harus juga cinta lagu-lagu daerah Lagu-lagu daerah Karena daerah itu yang Mas Dika pakai ini salah satunya ya Oke luar biasa sekali Kemudian ini kan pemerintah ini mencanangkan bahwa Indonesia ini akan menuju generasi emas ya Mendatang ya 2045 Pertanyaan saya 2045 Pertanyaan saya adalah setuju juga bahwa pemuda masa kini sudah tepat dalam membangun generasi emas 2045 mendatang Mas Dika Nah ini persiapannya bagaimana? Kalau ditanya persiapan ini kan di kampung pejabat ya Oke ini konteksnya sebagai pemuda sendiri Apakah sudah tepat begitu loh perencanaannya menuju Indonesia mendatang 2045? Kalau persiapan Dika sendiri dan mungkin teman-teman di luar sana untuk kita menyikapi generasi emas 2045 Kita siap banget kok Karena yang akan memimpin negara ini adalah kita anak-anak muda gitu ya Dan di anak-anak muda ini saatnya kita berperan gitu ya Justru contohnya kayak pemilu kemarin gitu ya Jadi ada silent ya Silent majority-an Kita nggak perlu untuk ikut ramai-ramai Ikut ramai di komentar dan lain-lain sebagainya Ya kita santai aja Kewajiban kita adalah tanggung jawab kita maksudnya Begitulah di Indonesia adalah kita berperan untuk memberikan suara kita Kemudian juga Kemudian dilanjutkan dengan kita Bagaimana kita meningkatkan kegiatan-kegiatan UMKN yang berbasis Indonesia Bayangin simpelnya aja Mbak Nisha sekarang Yang ST aja udah dikenal sampai luar negeri Simpelnya seperti itu Itu peran apa? Peran anak-anak muda saat ini Pisang goreng juga ya Pisang goreng dan lain sebagainya bisa dikenal di masyarakat Hanya karena teman-teman membawa ini dan mengenalkan itu Percaya nggak? Percaya 2045 semua kekayaan Indonesia Emang bener akan terungkap Dan kita bawa itu untuk kemerdayaan kita Nah untuk itu ya untuk mempersiapkan 2045 ini 2045 Indonesia emas Ya Indonesia emas ini dibutuhkan pemuda-pemuda yang emas tentunya Nah pemuda-pemuda emas ini salah satunya adalah dengan itu ya Membangkitkan jiwa nasionalis, mencintai Indonesia Kemudian juga bisa menghargai perbedaan itu salah satunya ya Betul, justru menginfluenskan Jadi sekarang teman-teman berangkat kuliah aja Udah pakai pakaian yang bisa tadi berkain Pake baju etni dan lain sebagainya Hiasan-hiasan yang Jawa Sedra atau mungkin Kalimantan Kalau di Malang sudah itu mas? Sudah ada? Banyak ya? Banyak banget Dan akhirnya menteri-menteri kita Waktu bertamu di luar negeri Justru mereka menggunakan yang Indonesia banget kan Nah jadi menginfluens banyak orang dan juga itu mengenalkan Oke mas luar biasa sekali ya perminjangan Kalau kita membahas tentang kebangkitan nasional ini Tapi tunggu dulu ya ada yang mau lewat satu ini Tetap dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai Bersama saya Nisha Naila dan tentunya Mas Vidiana Andika Adikrisna atau yang biasa dikenal dengan Mas Dika Membahas tema yaitu peran pemuda masa kini dalam membangkitkan jiwa nasionalis Ya kita lanjutkan lagi ya di segmen kita yang terakhir kali ini Tapi masih banyak pertanyaan saya sebelumnya Karena kalau membahas tentang pemuda itu kan banyak ya Mas ya Apalagi kalau Indonesia Oke keberagaman ya Tapi sesuai dengan konteks kita saja kita membahas bagaimana membangkitkan jiwa nasionalis Ya pertanyaan saya selanjutnya adalah menurut Anda Bagaimana tips menjadi pemuda yang bisa menjadi generasi penerus dan juga harapan bangsa Karena ini nenek moyang kita ini kemudian pahlawan-pahlawan kita ini sudah Betul-betul istilahnya getol ya untuk menyuarakan kemerdekaan Nah sebagai pemuda ini bagaimana kita menjadi generasi muda yang betul-betul menjadi harapan bangsa Indonesia ini Mas Dika Oke Teman-teman kebangkitan bangsa ini kan sudah ke 116 ya Hampir satu abad lebih berjalan gitu ya kebangkitan Indonesia Coba kita tanya pada diri kita sendiri Kita bangkit setiap pagi itu mungkin kita kepikiran Aku harus bekerja, aku harus kuliah dan lain sebagainya Tapi coba kita pertanyakan lagi bahwa di Indonesia ini sebenarnya banyak hal-hal simpel Hal-hal yang kaya, hal-hal yang mudah untuk kita lakukan Justru di luar negeri mungkin kita nggak bisa nguang dengan bebasnya gitu ya Atau mungkin kita bisa bangun dengan nyaman dan lain sebagainya Karena ada keramean di luar, kekacauan dan lain sebagainya Sedangkan di Indonesia kita bisa masih mendengar kicauan burung Masih mendengar obrolan ibu-ibu, bapak-bapak atau mungkin lain sebagainya kendaraan lain lalu-laluan Bisa dibilang keriuhan, kemudian anak-anak berangkat sekolah gitu kan Itu kan sebuah apa ya, kalau menurut Dika keindahan tersendiri Jadi ini Dika jawab sesuai dengan Dika sendiri sih Jadi begitu bangun aja kita udah bisa dibilang bangga banget jadi orang Indonesia Udah santai banget jadi orang Indonesia Udah lengkap lah bisa dibilang jadi orang Indonesia Nah kemudian apa sih yang mau kita lakuin Kalau semuanya dituntut secara sosial kemudian bekerja dan lain sebagainya Memang itu akan jadi apa ya Negatifnya itu akan jadi aduh aku harus gini dan lain sebagainya Sedangkan kalau kita bandingkan mungkin dengan negara-negara lain Atau mungkin dengan orang lain Pastinya kita sangat-sangat bersyukur bahwa Indonesia ini Hidup di Indonesia, lahir, tinggal dan juga nantinya akan meninggal di Indonesia Itu sebuah hal yang patut banget disyukuri Oke Gitu Ya Mas Dika ini kan seorang influencer ya Ini bisa membagikan tips gitu bagaimana menjadi pemuda masa gini Yang berjiwa nasionalis itu harus seperti apa sih Mas Dika Contoh konkret ya dalam kehidupan kita sehari-hari saja gitu Contoh simpelnya aja kita Kita di keluarga kita aja pasti ada perbedaan watak ya Simpelnya Di perbedaan watak ini kan juga kita harus memahami satu sama lain Nah itu secara luas pun kita harus bertindak toleran kepada masyarakat yang lebih luas lagi Oke Dari pertemanan, kemudian dari lingkungan dan lain sebagainya Peran-peran kita kan ada banyak juga gitu ya Entah untuk membantu orang lain Ikut kerja batin, ikut rapat, ikut jadi karang taruna Simpelnya seperti itu Kemudian juga peran masyarakat selain-lainnya Seperti kita bekerja pun ternyata kita juga berperan Menjadi orang yang apa Menyumbangkan ini Perekonomian negeri Kemudian juga berkuliah pun nanti ke depannya juga kita ikut bersuara Untuk kemerdekaan berkelanjutan Indonesia juga Jadi kalau Dika sendiri sih setiap hari rasanya semakin bangkit ya mencintai negeri ini Tapi ada tips yang kadang lewat gitu ya Simpelnya adalah ketika Dika jalan-jalan Kemudian Dika menemukan view baru yang ini gak ada di sudut dunia lain gitu ya Jadi seperti Tumpak Sewulu Majang Kita Aduh Dika gak bisa berkata apa-apa Ada air terjun seindah itu Belakangnya Gunung Semeru Di negara lain ada gak kayak gitu? Gak ada Jadi bangganya seperti apa sih? Bangkitnya seperti apa sih? Kemudian juga hal-hal simpel seperti kita scrolling setiap hari Media sosial dan lain sebagainya Tiba-tiba ketemu video Salah satu video yang Dika temuin adalah Hari Tari kemarin Hari Tari Indonesia yang keberapa gitu kalau gak salah Disitu ada video klip tari dari seluruh wilayah Indonesia Dika nangis Jadi kayak Lihat nih Itu tuh keren banget Jadi dibuka dengan kalau gak salah dari Tari Gandrum Banyuwangi Nah itu bagus sekali itu ya? Bagus banget Magical banget Jadi disitu itu Dika sampai share itu ke masyarakat gitu ya Ke media sosialnya Dika Dan responnya banyak banget Banyak banget karena apa ya? Ternyata Dika membuat sadar teman-teman bahwa Indonesia ini bener-bener lengkap Iya Kayak Kayak banget ya Kayak banget Jadi mau bangkit gimana? Tiap hari kita udah bangkit nih Iya Tapi itu tadi ya kembali manusia itu sendiri ya mas ya Manusia itu sendiri Kesadaran menumbuhkan kesadaran itu yang perlu sekali ya Jadi kalau misalkan anak kuliah ya bagaimana harus rajin kuliah gitu ya Rajin kuliah gitu ya Jadi di Indonesia itu hidup punya ruang lingkupnya sendiri Iya Punya perannya sendiri Betul-betul Kalau bandingkan dengan orang lain mungkin gak selesai-selesai Lakukan aja duit aja udah Iya Lakukan yang terbaik menurut versi diri kita sendiri Betul sekali Nah gitu Dan yang paling terpenting pemuda ini di masa kini harus menjauhi ya mas ya Ini kita sharing ya Untuk membangkitkan jiwa nasionalis Tentunya kan diri kita terlebih dahulu ya Kita harus menjauhi Betul Yang namanya narkoba Begitu ya pergaulan bebas dan sebagainya Begitu ya Untuk membuktikan Karena seorang influence mempengaruhi kan ya mas ya Tidak mungkin ya kita sharing kepada pemirsa atau kita memposisi sesuatu Tapi kalau diri kita itu tidak mencerminkan hal yang positif seperti itu ya Hal yang positif Kita bicara tentang nasionalis misalkan ya Tapi diri kita ini Misalkan ya Misalkan ada yang negatif dalam perilaku diri kita Itu kan jangan sampai seperti itu ya mas Dika ya Itu jadi koreksi tersendiri sih kadang ya Oke koreksi betul Jadi mungkin kita gak bisa menilai orang lain bahwa Ini tuh buruk Ini tuh baik gitu ya Jadi kalau semuanya itu berdampak negatif untuk kita yaudah Jangan deket-deket Jadi akhirnya kita juga mulai tahu bahwa yang baik untuk diri kita itu seperti apa Yang baik untuk keluarga kita lingkungan kita untuk Indonesia itu apa Oke Jadi setuju sekali bahwa menumbuhkan rasa kebangkitan nasional ya Terutama untuk pemuda peran pemuda masa kini dalam membangkitkan jiwa nasionalis Itu dimulai dari diri kita sendiri Diri kita sendiri Oke kemudian Mas Dika peran pemuda ini juga menjadi acuan penting dalam kebangkitan nasional Dan di momentum tersebut bagaimana seharusnya pemuda menyikapi era perubahan yang sudah terlampau jauh Karena ini kan perubahannya sudah menurut saya pribadi itu sudah terlalu jauh ya Mas Dika ya Nah ini pemuda sendiri ini menyikapi hal tersebut bagaimana Mas Dika Apakah terlena terhadap perubahan ini atau harusnya bisa memfilter-mengfilter keadaan yang sudah seperti ini Mas Dika Ini perubahannya drastis sekali ya segala hal itu bisa kita dapatkan dengan mudah Hanya dengan satu genggaman ya itu handphone begitu ya Betul sekali Nah menyikapi hal tersebut bagaimana Jadi perubahan itu akan semakin hari semakin cepat Karena juga teknologi juga akan semakin berkembang Jadi apa-apa itu mudah banget untuk kita dapetin Dari sini buat pemirsa tentunya untuk kita itu mulai tahu untuk menyederhanakan hidup di Indonesia Gitu kan ya Jadi kalau menuruti hawa nafsu manusia mungkin semuanya akan dikit-dikit Ting ceting 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 gitu ya ya Beli dan lain sebagainya online dan lain sebagainya Bahkan kemarin sempat viral bahwa kita sudah menyentuh triliunan gitu kan ya Nah di sini kita melihat bahwa generasi kita itu perlu adanya batasan gitu ya Teman-teman kita harus kembali untuk mengenali diri kita Jangan sampai kita itu mengikuti cara orang lain gitu ya Jadi kembali ke diri kita sama juga seperti tadi Manisha Jadi kenapa kita harus mengenali diri kita Karena kita mencintai diri kita Kita akan tahu apa yang kita butuhkan gitu Jadi ketika kita butuhkan tentu kita nggak usah membandingkan ke orang lain Kalau orang lain bisa beli ini itu dan lain sebagainya Tapi kan kita nggak tahu prosesnya seperti apa Iya Jadi kecepatan-kecepatan atau perbedaan-perbedaan itu Kita sesuaikan sama diri kita sendiri Apakah perlu atau nggak berlebihan atau bagaimana gitu Oke luar biasa sekali ya Jadi pemuda ini walaupun di era perubahan harus tetap ada namanya batasan gitu ya Oke batasan-batasan Kita belajar manajemen terus kok Oke Mas Dika yuk kita berikan semangat Berikan motivasi untuk pemuda Indonesia Khususnya Malang Raya ya yang menyaksikan program acara Dama TV Program acara Ngobras kali ini Berikan semangat bagaimana menjadi pemuda yang betul-betul bisa bangkit ya Bangkit jiwanya, bangkit raganya Dan juga bisa semangat dalam menghadapi gemburan perubahan yang seperti ini Silahkan bos Dika Apa ya Kalau semangat itu bisa didapat dari mana aja Tapi untuk Dika pribadi Karena Dika suka untuk hal-hal seperti Apa namanya tradisional Atau mungkin Dika jauh-jauh untuk keliling Indonesia Dika nggak ada pikiran untuk keluar negeri Karena mungkin keluar negeri bangkat haji aja Amin Gitu aja Tapi semuanya karena lengkap ada di Indonesia Jadi saya rasa Dika pengen keliling Indonesia aja Dan untuk meningkatkan jiwa Indonesia Coba sih kita tilik lagi Kita buka mapsnya kita Kita lihat sekitar kita Apa aja yang udah kita miliki Udah loh ya Udah kita miliki Karena dari zaman dulu Bahkan negara lain belum jadi apa-apa Kita sudah memiliki kekayaan yang lebih Kerajaan dan lain sebagainya Kemudian juga Hal-hal yang menarik lainnya Ada satu buah lagu yang Mungkin Jadi rasa bangkitnya Dika sendiri Ini boleh Lagu apa? Boleh Dika sampein Boleh lagunya seperti apa? Ini tuh lagu dari Timur ya Oke Ini tuh apa ya Setiap kali Dika perform atau paduan suara dan lain sebagainya Ketemu lagu ini tuh kayak ada Gregetnya gitu Iya Bisa satu bugal ya sepotong aja Lirik lagunya seperti ini Boleh lebo Boleh lebo Itanusale lebo Boleh lebo Itanusale lebo Malole si malole Itananusa Malole Malole si malole Aduh luar biasa sekali Ya Terima kasih Mas Dika Suaranya bagus banget Saya buatkan satu album ya Itu lagu dari Timur Oke oke Ceritanya itu tentang bahwa Di Kepulauan Indonesia yang Bernusa-Nusa ini Ber Kepulauan ini Itu kita itu udah seperti bergantengan tangan Oke Dan kemudian judul lagunya adalah Boleh lebo Dan menceritakan bahwa Tanah Timur itu yang terbaik gitu Iya Oke luar biasa sekali Mas Dika Terima kasih ya Ini luar biasa sekali Jadi bisa membangkitkan jiwa nasionalis Seorang pemuda harus bisa membangkitkan jiwa nasionalis Karena Indonesia ini adalah negara kaya Indonesia ini adalah negara yang beragam Yuk kita sama-sama bangkit untuk Indonesia mendatang Menuju generasi emas 2045 Sekali lagi terima kasih Terima kasih Ya Pemirsa Dama TV itu tadi perbincangan saya Dengan Mas Widyana Andika Adikrisna Melalui program Ngobras dengan tema Peran pemuda masa kini dalam membangkitkan jiwa nasionalis Akhir kata saya Anisha Nailah besertaku yang bertugas Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Tetap terus saksikan program acara Ngobras setiap hari Senin pada pukul 7 malam Dama TV selalu damai di hati Sampai jumpa Terima kasih